Setelah tersingkir di babak pertama Malaysia Master dan Singapura Open, pasangan ganda putra nomor satu dunia Fajar Alfian dan Rian Ardianto enggan tampil mengecewakan di hadapan pendukung negeri sendiri. Pasangan Fajar Rian alias Fajri melawan ganda putra Denmark, JPB, dan Leis Mohelde di babak 32 besar yang digelar di istorah semayan selasa siang. Tiga interval game, pertama juara All England kumpul 11-7. Fajri tampil agresif, menambah poin demi poin, hingga menutup game pertama dengan skor 21-15. Anak asu Henry Iman Pringadi ini kembali tampil gemilang di game kedua. Beberapa kali kombinasi smash dan backhand tajam tak bisa dibendung ganda putra Denmark. Pertandingan ditutup 2-1-11 untuk Indonesia. Selanjutnya duet Fajri berhadapan dengan ganda putra Tiongkok, Ren Xiang Yu, dan Tan Kiang di babak 16 besar. Ya, pasangan Denmark juga bermain luar biasa tadi, tapi kami berdua sudah menjawabkan strategi sebelum bermain. Juga sudah berkomunikasi dengan pelatih bagaimana cara mainnya. Dan kami berdua gak mau mengulang kekalahan lagi ya di babak awal, karena dua turnamen babak awal di Malaysia dan Singapura, kami berdua kalah di babak pertama. Dan kami berdua pengen lebih fokus lagi, apalagi ini di turnamen Super Seribu. Sementara di nomor ganda campuran, Rehan Noval dan Lisa Ayu Kusmawati berhadapan dengan ranking 8 dunia, Ghosun, Kuat, dan Lai Sefon dari Malaysia. Dalam pertarungan beraroma revenge di Istora Senayan Selasa Sore, pasangan Rehan Lisa takluk 2-1-13 di game pertama. Rehan Lisa bangkit di game kedua setelah melalui set panjang, yang diakhiri dengan skor 2-6-2-4. Pertandingan pun berlanjut ke rubber game, setelah 1 jam 8 menit, misi balas rendam Lisa dan Rehan tuntas setelah menutup pertandingan. Dengan skor 2-1-17, sekaligus membawa pasangan ini ke babak 16 besar.